Para imam, umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus dalam Injil tadi menegaskan ajarannya dengan begitu mantap. Dia mengatakan berulang-ulang kali, aku berkata kepadamu. Pada awal dari Injil ini, Yesus mengatakan, Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kemudian, pada bagian yang terakhir tadi dari teks Injil, Amat menarik untuk saya angkat, untuk kita renungkan bersama. Baik bagi kami, para imam Tuhan, maupun bagi anda sekalian yang telah memilih jalan hidup sebagai keluarga, panggilan keluarga. Di sana Yesus mengingatkan kita semua. Ingat akan perjanjian kita. Dia mengatakan, Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, Saya amat berterima kasih. Hati saya dipenuhi sukacita hari ini, menyaksikan umat saya yang memilih panggilan hidup berkeluarga. Terima kasih untuk kesaksian anda sekalian. Tadi sebelum masuk, ada kumpulan saudara-saudari kita yang sempat hadir hari ini, yang sudah 50 tahun merayakan atau menghayati panggilan hidup suami istri. Ada yang sudah 55, ada yang 53, pokoknya sudah 50 tahun ke atas. Prestasi luar biasa, noh. Kita tepuk tangan untuk mereka ini. Saya tadi bertanya kepada masing-masing pasangan, kebetulan ada tadi pasangan, satu dari Maumere, satu dari Tasik. Saya bilang, kalian ketemu di mana ini? Dan sudah berapa tahun, kok bisa, antara yang dari Flores sana dengan yang dari Tasik sana? Bisa hidup bersama? Saya katakan, bisa. Bisa. Lalu, saya mengatakan, apakah hanya ini saja? Selama 50 tahun ini? Tidak cari yang lain-lain. Dia mengatakan, Tidak. Kami tidak cari yang lain lagi. Kenapa? Mengatakan, karena saya mengasihi dia. Dan beberapa yang lain juga saya tanya, kok bisa 50 tahun lebih hanya hidup dengan yang mukanya seperti ini? hari-hari masuk rumah, ketemu lagi yang ini. Tapi, luar biasa, saudara dan saudari, mereka mengatakan, bisa. Memang, ada yang mengatakan, kami berjuang, berusaha. tapi, usaha kami itu, didasarkan pada, mencintai. Saya mengasihi dia, biar dia sudah giginya ompong, tidak apa-apa. Bukan soal. karena, inilah, pemberian Tuhan. Jadi, saya ucapkan, terima kasih, saudara dan saudari. Karena, dengan demikian, Anda, itu, memperlihatkan, memberi kesaksian, kepada dunia ini, tapi juga kepada gereja, kepada Yesus sendiri, bahwa ajaran gereja, untuk hidup sebagai suami istri, satu-satu, itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Amin. Itu bisa dilaksanakan. Bisa di, diusahakan, diperjuangkan. Maka, terima kasih, untuk, kesaksian Anda itu. Memang, Anda berusaha setia, susah, sehat, senang, untung, sakit, tapi, Anda tetap setia. Pada kesempatan ini juga, saya ingat akan, keluarga-keluarga, yang memang, sedang berjuang, mempertahankan, kesatuan itu. Mempertahankan, kasih. Ada juga, keluarga-keluarga, yang memang, membutuhkan, perhatian khusus. Yang mungkin, mengalami, situasi yang gawat. Yang berjuang, berusaha untuk, mempertahankan, hidup, bersama. Ada yang berjuang, bertahan, hanya karena, mengasihi anaknya. Memang, inilah realita, hidup berkeluarga. Dan, pada kesempatan ini, kita semua, mengenangkan, kita semua, merefleksikan. dan kita semua, kembalikan semua itu, kepada Allah. Kita berdoa, bagi keluarga, keluarga, semuanya. Dan, sadarilah, saudara-saudari, gereja katolik, melalui paus, terutama paus sekarang ini, kemudian juga, melalui kami, para imam, melalui uskupmu, kami tidak akan meninggalkan, kalian, dalam perjuangan, anda sekalian. Gereja, berusaha, untuk menjalankan, yang disebut, pastoral, kemurahan hati. Nah, saudara dan saudari, seperti tadi, saya katakan, bahwa, panggilan hidup, sebagai suami istri, katolik, itu bisa dijalankan. Tapi, dasarnya apa? Basisnya, di mana? Supaya, kita setia, sampai, Tuhan memanggil kita, masuk ke dalam, kerajaan surga, saat kematian tiba. Kita semua, diajarkan bahwa, inilah, istri saya, inilah suami saya, dan saya mencintai dia, dalam keadaan sehat, keadaan sakit, untung malang, susah senang, inilah dia, sampai, akhir, kehidupan kami. Tapi, bagaimana bisa, menghayati ini? Dasarnya di mana? Kekuatan kita dari mana? Rohnya dari mana? Pasti, saudara dan saudari, uang, rumah mewah, rumah kecil, harta, kegagahan fisik, ataupun, apa yang lainnya, bukan berdasarkan itu, walaupun, hal-hal itu penting, uang itu penting, untuk hidup keluarga, rumah itu penting, pekerjaan itu penting, tetapi, dasarnya, bukan, pertama-tama, dialaskan, untuk hidup keluarga itu, pada hal itu. tetapi, kiranya, saudara dan saudari, bacaan-bacaan, hari ini, itu, memberikan, dasar, bagi kita sekalian. Dari bacaan pertama, setidak-tidaknya, ada tiga hal, dari seluruh, bacaan, hari ini. Yang pertama, dari bacaan, kedua, surat, santu paulus, kepada jemaah di Korintus, dia menegaskan bahwa, membangun keluarga, itu, mesti didasarkan, pada, God's wisdom, pada hikmat Allah, pada kebijaksanaan Allah, itu dasarnya, dan santu paulus tadi mengatakan, bukan pada hikmat penguasa-penguasa, bukan pada hikmat manusia, tapi pada hikmat Allah, kebijaksanaan Allah. Dan kebijaksanaan Allah itu ada di mana? Hidup berdasarkan kebijaksanaan itu, kebijaksanaan Allah itu seperti apa? Nah, itulah yang ditegaskan juga, dalam bacaan Injil, dan kemudian, bacaan pertama. Dalam bacaan Injil, ditegaskan bahwa, Yesus itu datang, untuk menyempurnakan, segala aturan-aturan hidup. Yesus, bagi kita saudara dan saudari, dia itu adalah kasih. Yesus itu, adalah Allah. Dan paus kita paus, dulu paus Benedictus ke-16, kemudian paus Franciscus, menegaskan kembali, bahwa Allah itu adalah kasih. Deus caritas est. Allah adalah kasih. Dan Allah yang menjadi manusia, ialah Yesus itu. Maka kalau kita melihat Yesus, kita melihat kasih. Kalau kita melihat Yesus, kita melihat bahwa inilah, personifikasi kasih itu. Jadi bagi kita, kasih itu bukan lagi teori, bukan lagi gagasan, tapi kasih itu menjadi nyata, dalam diri manusia Yesus, yang melakukan perbuatan-perbuatan kasihnya. Dan kasih itu menjadi manusia. dan kalau kita perhatikan hidup Yesus, kasih itu menggerakkan, membuat dia tidak berhenti, di satu tempat, menghidupkan dia. Dia pergi, menolong orang yang sakit. dia berjuang, untuk menolong orang yang kelaparan, untuk mencintai, memang mencintai pada dasarnya, saudara-saudari, itu akan membuat kita tergerak, untuk memperhatikan sesama kita. Amin. Anda pasti lebih ahli dari saya dalam hal ini. Kalau Anda memiliki rasa kasih, rasa cinta luar biasa, Anda tidak akan berhenti di tempat, Anda akan mengunjungi, melihat orang yang dikasih itu. Menanyakan, eh hari ini bagaimana perasaanmu? Orang ME mengatakan begini, apa perasaanmu? Kamu marahkah? Kamu cinta saya kah? Apa yang sudah diberi hari ini? Jadi, dasar hidup berkeluarga, hemat saya, tidak lain, tidak bukan, ialah kasih itu. Tetapi kasih bagi kita, orang Katolik, bukanlah gagasan, bukanlah ide, tetapi, kasih itu, ada pada diri Yesus, yang kita imani. Maka, dasar hidup berkeluarga kita, tidak bisa tidak, iman kita, harapan kita, kasih kita kepada Yesus, yang sudah memperlihatkan kasihnya kepada kita sekalian. Kalau kita benar-benar memiliki kasih itu, maka aturan-aturan itu, bukan lagi mengikat kita. Tuntutan-tuntutan gereja untuk mengasihi suamimu, mengasihi istrimu, kalau Anda memiliki kasih, itu bukan lagi menjadi beban. Amin? Anda tidak merasa, terbebankan, untuk mencintai istrimu, suamimu itu kan? Sayang kalau Anda merasa beban. Biasanya kalau rasa beban sekali untuk itu, nanti terlihat dalam tingkah sehari-hari, dia tidak pernah menyapa istrinya atau suaminya, dia tidak pernah menyapa istrinya atau suaminya. Masa bodoh saja. Kalau itu benar-benar dirasakan sebagai beban. Tetapi kalau dia benar-benar mencintai merasakan kasih itu, maka dia akan memberi perhatian. Dia akan menolong. Dan itulah, saudara-saudari, kekuatan love, kekuatan cinta itu, ialah bahwa kita tergerak hati kita, untuk mari kita maju bersama. Nah, saudara dan saudari, hal yang ketiga, yang juga ditegaskan bahwa dasar hidup berkeluarga, itu tidak lain, tidak bukan, ialah kemampuan kita untuk melakukan pilihan, mengambil keputusan. Dan itu yang dikatakan dalam bacaan pertama. Kita ini ditawarkan macam-macam. Bahkan dalam hidup berkeluarga juga, ada pilihan-pilihan. Hanya syukurlah atau sayangnya, saya tidak tahu, syukurlah atau sayangnya, bahwa Anda sudah menjatuhkan pilihan dulu, 50 tahun, dengan suamimu ini, dengan istrimu ini. Tidak menyesalkan? Tidak menyesalkan? Menyesalkan atau tidak? Ya, tanya masing-masing lah. Kamu menyesal saya pilih atau tidak ini? Karena ini kan menjatuhkan pilihan. Dan itulah yang tadi dikatakan dalam bacaan pertama. Orang harus mengambil keputusan, memilih, memilih yang baik, memilih yang benar. Dan sekali memilih, seperti Yesus katakan dalam bagian terakhir Injil tadi, sekali mengatakan, ya, engkau saya cintai, ya, engkau saya kasihi, dan menjadi istri saya, menjadi suami saya, itulah yang menjadi suamimu, istrimu, sampai akhir kehidupan. Maka, kita memang harus melakukan keputusan, memutuskan, memilih. Perlu di sini yang disebut discernment. Keputusan untuk apa? Dalam hidup sehari-hari, saudara dan saudari, harus juga kita mengambil keputusan, keberanian untuk menerima diri, bahwa Anda itu dicintai. Dan, keputusan untuk mencintai. Kita harus memutuskan, kita harus menegaskan, bahwa saya ini adalah orang yang pantas dicintai, oleh Tuhan, oleh suami saya, oleh orang tua saya, oleh istri saya. Merasa dicintai. Sedih, kalau seorang itu tidak pernah merasakan, bahwa dia dicintai. kita bisa merasa kesepian, kalau hidup ini tidak pernah merasakan bahwa kita dicintai. Tetapi, bukan hanya kita menunggu dicintai, tapi kita harus juga mencintai. Maka keputusan kita haruslah menyangkut, bahwa saya menerima diri, sebagai orang yang dicintai, tetapi juga orang yang mencintai. To love and to be loved. Itu pegangan kita. Ambil keputusan, saudara dan saudari, saya mau mencintai Anda, benar-benar. Bukan karena yang lain-lain, tapi karena benar-benar, saya mau menghargai engkau, menghormati engkau, saya mau kamu bahagia. Yang dalam bahasa Mandarinnya apa ya? Bohen Aini gitu loh. Atau dalam bahasa, kalau bahasa orang Italia, mengatakan, ti voli obene. Artinya, I love you. Harus mengambil keputusan, untuk mengatakan, iya saya benar mencintai engkau. Jangan malu-malu, apalagi itu terhadap istrimu, suamimu. Hanya hati-hati, jangan dengan yang lain-lain. Keputusan ini. Kemudian, yang kedua ialah, keputusan untuk, memaafkan. Dan, bersedia juga untuk, dimaafkan. To forgive, and to be forgiven. Jadi, kita bersedia juga untuk, memberi maaf. Dan menerima. kadang-kadang, kadang-kadang dalam hidup ini, orang sudah memberi maaf, tapi kita tidak terima. Ini keputusan. Keputusan yang hemat saya, akan membantu kita, untuk menghayati, panggilan hidup, kita ini. Dan, Yesus, yang kita ingat, yang kita ikuti, saudara dan saudari, adalah, Yesus, yang mengajarkan kepada kita, agar kita, mengampuni, memaafkan, satu sama lain. Siapa diantara kita ini, yang tidak pernah melakukan, kesalahan, saudara dan saudari. Yesus mengatakan, kalau ada diantara kalian, yang tidak salah, ambil batu pertama, lemparlah, orang perempuan, yang kalian, sangka itu berzina. Tidak ada satupun. Dan saya dalam hal ini, amat kagum. Luar biasa, Yesus kita. Dia mengajarkan, ajaran yang amat manusiawi. Mengerti, hidup kita sebagai manusia, yang kadang-kadang salah, tetapi, bisa bangkit lagi, tatkala, kita diberi roh, oleh Yesus, untuk mengampuni, untuk memaafkan, satu sama lain. Maka, saudara-saudari, Anda tidak pilih, untuk menjadi orang Katolik. Amin. Jadilah orang Katolik, yang berbangga. Orang Katolik, yang benar-benar, melihat, bahwa ajaran Yesus itu, membuat saya, menjadi manusia, yang sehat, yang tahu, menghormati sesama saya, yang tahu, memaafkan orang, yang bersalah, dan yang tahu, juga menerima, maaf, yang disampaikan, oleh orang lain. Jangan kita menjadi, orang yang tidak pernah, menerima maaf, dari orang lain. Apalagi, tidak mampu, untuk memberikan maaf. Maka, kalau ada yang, saling bermusuhan, hari ini, masih ada dalam hatinya, bertobatlah, saudara-saudari. Kerajaan Allah, sudah dekat. dan yang terakhir, saudara dan saudari, keputusan, untuk, bersuka cita. Bersuka cita, kalau bahasa, Santo Franciscus, dari Asisi, dia mengatakan, bersuka cita, yang sejati. Perfecta lititia. The joy of God. Jadi, the perfect joy. Suka cita sejati. Keputusan untuk, membuat hidup ini, ditandai oleh, suka cita. Dan saya kira itu, akan mendorong kita, menggerakkan kita, untuk, ya, membuat rumah kita itu, menjadi rumah suka cita. Dan itu, hanya mungkin, kalau kita, sungguh-sungguh, mampu, mengimani, kasih, dan mempunyai harapan, terhadap Tuhan sendiri. Nah, saudara dan saudari, mari, kita bersama-sama. Saya, sungguh, bergembira hari ini, menyaksikan Anda sekalian. Kita mengadakan, selebrasi, hidup kita. Selebrasi hidup beriman. Dan ini penting. Dan mari kita ciptakan, terus-menerus, selebrasi hidup. Sehingga hidup ini, tidak menjadi kesepian. Tapi kita berjalan bersama. Dan selebrasi ini, kita adakan. Bukan hanya di gereja ini, tapi di rumah Anda masing-masing. Maka pulanglah ke rumah nanti. Jadikanlah rumahmu itu, rumah pengampunan. Jadikanlah rumahmu itu, rumah sukacita. Dan jadikanlah rumahmu itu, sebagai rumah, di mana Anda merasakan, kasih dan dikasihi. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih telah menonton